Pemirsa kita lanjutkan pertemuan kita Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pemirsa semua Bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat Pak Subagio Sastrowardoyo Bahwa karya-karya Rendra sangat dipengaruhi oleh Sajak-sajak karya Frederico Garcia Lorca Sebagaimana yang disampaikan oleh Subagio Sastrowardoyo Namun demikian saya juga tidak sependapat pula bahwa Sajak-sajak Rendra dipengaruhi oleh tembang tulanan Jawa Pak Subagio Sastrowardoyo juga tidak sependapat bahwa Sajak-sajak Rendra ini dipengaruhi oleh tembang Jawa Karena menurut Pak Subagio Sastrowardoyo Tidak ada unsur bentuk Sajak-sajak Rendra yang mengingatkan orang pada tembang Jawa Baik yang berupa tembang gede, mocopat, parian maupun tembang tulanan Kata Pak Subagio Sastrowardoyo Sekalipun tidak mempunyai jumlah suku kata yang sama di dalam setiap barisnya Namun setiap bait tetap bentuknya dengan rumus saja yang sama pada akhir baris Serta susunan baris saja yang sama Nah, Pak Subagio Sastrowardoyo juga tidak sependapat bahwa Sajak-sajak Rendra ini dipengaruhi oleh tembang Jawa Sebagaimana pendapat Pak Profesor Sapardi Jokotamono Nah, pada kesempatan kali ini Saya masih ingin menunjukkan kepada pemirsa semuanya Bahwa Sajak-sajak Rendra tidak dipengaruhi oleh dua-duanya Baik pendapat Pak Sapardi Jokotamono yang mengatakan Sajak-sajak Rendra dipengaruhi oleh tembang Jawa Maupun pendapat Pak Subagio Sastrowardoyo Di dalam pendapatnya bahwa Sajak-sajak Rendra dipengaruhi oleh Lorca Saya ingin mengingatkan kembali kepada pemirsa semuanya Bahwa Pak Subagio Sastrowardoyo mengatakan bahwa Seperti Lorca yang tertarik Hatinya pada kehidupan di dalam pedusunang Sepanyol Rendra tidak suka pada kehidupan kota besar Jakarta Dan ingin tetap bergantung kepada daun-daun, gunung, dan air sungai di Jogja Kedua-duanya pun di samping mengajak Mempunyai minat yang dalam Serta aktif bekerja di dalam bidang drama Seperti Lorca Rendra rupanya tidak melihat hidup Sebagai semacam permainan drama Nah pendapat Pak Subagio Sastrowardoyo tersebut Sebenarnya tidak memiliki alasan yang kuat Karena sebenarnya Rendra itu sangat dipengaruhi oleh kitab suci Yakni kitab suci perjanjian lama Pemirsa saya ingatkan kembali Tentang ke beberapa sahjak yang sudah saya baca beberapa waktu yang lalu Saya ingin mengutip Salah satu baed di dalam Sajak Rendra yang berjudul Bersatulah pelacur-pelacur kota Jakarta Di dalam salah satu baed Rendra menulis begini Saudari-saudariku Bersatulah Ambillah galah Kibarkan kutang-kutangmu di ujungnya Araklah keliling kota Sebagai panji-panji Yang telah mereka nudai Kinilah Giliranmu menuntut Katakanlah kepada mereka Menganjurkan Mengganyang pelacuran Tanpa Menganjurkan Mengawini Para bekas pelacur Adalah Omong kosong Pelacur-pelacur kota Jakarta Saudari-saudariku Jangan melulu Keder padalah lagi Dengan mudah Kalian bisa ditelanjangi Dengan mudah Kalian bisa telanjangi Kaum palsu Naikkan tarifmu Dua kali Dan mereka akan Kelabakan Mogoklah Satu bulan Dan mereka akan Kuyang Lalu mereka akan Berjina Dengan istri Saudaranya Untuk lengkapnya Bapak Mirza bisa Membuka Buku kumpulan puisi Yang berjudul Blues untuk Boni Di dalamnya ada Sajak yang berjudul Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta Dan sudah Saya bacakan Tempo hari Dan Pemirsa bisa Menontonnya Kembali Di dalam Akun Youtube Saya Nah Pemirsa Barangkali Pemirsa bisa Membandingkan Sajak tersebut Dengan Kitab Yesaya Yesaya Pasal 31 Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 20 Saya Bacakan Pemirsa Nanti Pemirsa bisa Menyimpulkan Sendiri Apakah Antara Sajak Yang berjudul Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta Yang Beberapa Baris Tadi Sudah Saya Kutipkan Ada Hubungannya Dengan Ayat-ayat ini Saya Bacakan Kitab Yesaya Pasal 32 Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 20 Hai Perempuan-perempuan Yang hidup Aman Bangunlah Dengarkanlah Suaraku Hai Anak-anak Perempuan Yang hidup Tentramu Perhatikanlah Perkataanku Dalam Waktu Setahun Lebih Kamu Akan Gemetar Hai Orang-orang Yang hidup Tentram Sebab Panen Buah Anggur Sudah Habis Binasa Dan Panen Buah-buah Lain Juga Tidak Ada Gentarlah Hai Perempuan-perempuan Yang hidup Aman Gemetarlah Hai Perempuan-perempuan Yang hidup Tentram Tanggalkanlah Dan Dan Bukalah Pakaianmu Kenakanlah Kain Kabung Pada Pinggangmu Ratapilah Ladangmu Yang Permeng Dan Pohon Anggurmu Yang Selalu Berbuah Lebat Ratapilah Tanah Bangsaku Yang Ditumbuhi Semak Dan Putri Malu Bahkan Juga Segala Rumahmu Tempat Bergirang-girang Di Kota Yang Penuh Keriaan Sebab Purimu Sudah Ditinggalkan Dan Keream Keramean Kotamu Sudah Berubah Menjadi Kesepian Bukit Dan Menara Sudah Menjadi Tanah Rata Untuk Selama-lamanya Menjadi Tempat Kegirangan Bagi Keledai Hutan Dan Tempat Makan Rumput Bagi Kawanan Binatang Sebab Dicurahkan Kepada Kita Roh Dari Atas Maka Padang Gurun Akan Menjadi Kebun Buah-buahan Dan Kebun Buah-buahan Itu Akan Dianggap Hutan Di Padang Gurun Akan Di Padang Gurun Selalu Akan Berlaku Keadilan Dan Di Kebun Buah-buahan Akan Tetap Ada Kebenaran Dimana Ada Kebenaran Disitu Akan Tumbuh Damai Sejahtera Dan Akibat Kebenaran Telah Ialah Ketenangan Dan Ketantraman Untuk Selama-lamanya Bangsaku Akan Diam Di Tempat Yang Damai Di Tempat Tinggal Yang Tentram Di Tempat Tentram Yang Amant Hutan Hutan Akan Runtuh Seluruhnya Dan Kota Akan Direndahkan Serendah Rendahnya Berbagilah Kamu Yang Boleh Menabur Di Segala Tempat Dimana Terhadap Air Yang Dapat Membiarkan Sapi Dan Keledainya Pergi Kemana-mana Nah Itu Pemirsa Saya Bacakan Di Kitab Yesaya Pemirsa Yang Memiliki Alkitab Boleh Membuka Nanti Konteksnya Secara Lengkap Di Kitab Yesaya Nah Itu Membuktikan Bahwa Kedamaian Yang Diimpikan Oleh Rendah Itu Sebenarnya Kedamaian Yang Ada Di Kitab Yesaya Dan Rendah Mengajak Para Pelacur Untuk Melakukan Uncuk Rasa Itu Pun Juga Mendapatkan Inspirasi Dari Kitab Yesaya Kalau Di Kitab Yesaya Dengan Kibarkan Kutang-kutang Tetapi Di Dalam Alkitab Tadi Barangkali Lebih Halus Jadi Tanggalkan Pakaian Dan Dan Seterusnya Yang Saya Yakin Pemirsa Bisa Menyimpulkan Sendiri Apakah Rendah Lebih Dipengaruhi Oleh Alkitab Apakah Rendah Dipengaruhi Oleh Tulanan Jawa Tembang Tulanan Jawa Ataukah Pemirsa Meyakini Bahwa Rendah Dipengaruhi Oleh Selasa Lorga Semuanya Saya Serahkan Pemirsa Untuk Menyimpulkannya Baik Pemirsa Sampai disini Pertemuan Kita Sampai bertemu Pada Pembahasan Pembahasan Lain Mengenai Rendah Terima kasih Sampai jumpa Semoga Pemirsa Tetap Dalam Kondisi Berbahagia Terima kasih